Hai gimana Bapak sudah tahu kesalahan Bapak apa tahu saya tahu pak kesalahan saya Bapak tahu apa yang mau tahu salah bapak saya nyuri motor Pak maaf terus kamu ngapa nyuri motor kamu kan masih muda ya Pak sebetulnya saya tuh nggak ada niat menyuri motor Pak saya itu lagi nyari kantor polisi cuman saya muter-muter nyari orang nanya Pak kantor polisi dimana kantor polisi dimana nggak ada yang tahu jadi saya pikir supaya saya bisa datang ke kantor polisi mendingan saya nyuri motor aja nah sabis saya nyuri motor saya langsung dah dipanggil ke kantor polisi makanya saya datang ke sini Oh jadi Bapak penyolong dulu biar ditangkap polisi biar bisa ke sini terus Bapak di kantor polisi mau ngapain sih ya itu Pak saya itu datang ke sini karena pingin buat surat kelakuan baik Pak Oh jadi nyuri motor itu kelakuan baik ya enggak tapi saya ketemu kantor polisi kan ya iya Bapak sekarang kantor polisi Iya jadi saya mau bikin surat kelakuan baik jadi Bapak ini saya hilang karena Bapak melanggar lampu lalu lintas ya saya tahu kesalahan saya jadi saya minta sim Bapak itu dia Pak sim saya hilang Pak hilang Iya Pak hilang nggak tahu kemana nggak ngabar-ngabarin sakit Pak saya itu sebetulnya udah lama jagain itu sim tapi dia pergi begitu aja ninggalin saya Pak saya itu berat banget padahal saya udah cinta banget Pak mesin saya tapi saya di PHPI Pak tiba-tiba dia hilang Bapak tahu kan sakitnya saya itu kayak gimana Pak sakit saya Pak sim saya hilang Pak jadi Bapak tahu pesalahan Bapak apa tahu Pak saya kesalahan saya karena saya ngelanggar lampu merah nah itu Bapak tahu pesalahan Bapak emang Bapak tidak melihat lampu merah itu Pak saya ngelihat ada lampu merah tapi saya nggak ngelihat ada Bapak di situ Pak makanya saya langsung robos aja kalau seandainya tahu ada Bapak di situ saya nggak bakal melawan itu lampu merah jadi Bapak ini saya hilang Iya Pak saya tahu Bapak melanggar lampu merah Iya saya tahu Pak saya boleh minta ada simnya ada Pak ini sim saya coba sebentar lama sekali Bapak ini Pak simnya Pak oh iya kok mukanya beda sama di sini ya jelas beda Pak ini kan sim temen saya loh sim Bapak mana hilang Pak sim saya ya saya pakai tim sim temen saya apa-apa ini saya minta sim Bapak kenapa sim temen Bapak yang kasih loh Bapak kenapa marah-marah temen saya aja saya minjem aja kagak marah-marah kenapa Bapak malah marah-marah itu pada punya temen saya loh bukan punya saya temen saya saya nggak marah-marah loh Pak kok Bapak yang marah-marah kok jadi Bapak ngomelin saya nah iya kenapa Bapak marah-marah itu kan sim sim temen saya itu kan saya nggak marah-marah loh Pak temen saya nggak marah-marah loh simnya saya pinjem Bapak kenapa malah marah-marah oh dia nggak marah-marah nggak marah-marah Pak yaudah deh saya balikin dah ah itu dong belum emang Bapak tidak lihat lampu-lampu LED nah itu Bapak tahu kesalahan Bapak nah emang Bapak tidak melihat lampu lalu lintas merah-merah nah itu Bapak tahu kesalahan Bapak nah emang Bapak tidak lihat lampu-lampu merah merah-merah terima kasih